Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan menjadi salah satu perhatian yang diutamakan Hal itulah yang mendasari anggota lima badan pemeriksaan keuangan Republik Indonesia beserta rombongan kunjungi beberapa pendidikan di Kabupaten Tapin yang berkaitan dengan Kementerian Agama Kabupaten Tapin dimana Ahmadineur Supit yang juga merupakan salah satu putra Banua mengatakan kedatangan pihaknya tersebut tidak lain adalah untuk melihat perkembangan serta kondisi lapangan sehingga dapat bersama-sama menyelesaikan masalah yang menghambat mereka dalam berkemajuan Saya ingin melihat apa saja sih perkembangan yang dibuat Pertama bukan hanya perkembangan, yang pertama adalah bagaimana sih di lapangannya soal yang berkaitan dengan kemajuran agama apakah di bidang pendidikannya, atau yang ada di pasantren, atau yang ada di madrasah-madrasah seperti ini itu seperti apa, dan mereka masalahnya apa, dan kemudian mereka membutuhkan apa agar supaya mereka bisa berjalan lebih cepat, lebih baik Karena bagi kita semua, orang dari daerah sendiri tahu bahwa Kalimantan Selatan itu kan termasuk yang keislamannya sangat tinggi Tokoh-tokoh Islam di nasional itu banyak yang datang dari Kalimantan Selatan Sementara itu, Muhammad Syarif Udin mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang baik sebab selain dapat meningkatkan pendidikan keagamaan di Tapin juga untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan yang sesuai Hal tersebut agar dapat menyesuaikan generasi emas yang siap dalam perkembangan dunia selanjutnya Ini merupakan bagaimana kita dalam hal pengelolaan keuangan yang sesuai dan juga tidak bermasalah Tapi kata Sidin tadi Pak, Anda meningkatkan keagamaan di Kalimantan Selatan Sementara di Kabupaten Tapin itu bagaimana Pak? Ini beliau mengatakan bahwa kita sebagai agama yang sangat besar Nah ini perlu kita yang sangat baik, bagaimana sumber daya manusia dan lain sebagainya Selain kunjungan, kedatangan anggota 5 BPKRI tersebut juga dirangkai dengan diserahkannya bantuan dari Badan Pengelola Keuangan dan Haji atau BPKH berupa 40 unit wireless portable, 40 mushaf Al-Quran untuk 40 madrasah serta 80 sep mushaf terjamah, just amah hingga yasin dari kemenak untuk 40 madrasah Rizky, Tapin TV, melaporkan